Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel oke masih bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita akan bahas bitcar bris dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini oke seperti biasa kita kutip dari coin market cap dan pada saat video ini dibuat si bitcar bris mengalami penurunan sekitar 2,38% guys dan di harga 0,0077 rupiah untuk posisi rankingnya itu di 225 dan untuk kapitalisasi pasar atau market capnya itu sekitar 3 triliun dan untuk market cap besar keseluruhan itu ada sekitar 7,7 triliun dan untuk volume perdagangan itu sekitar 19 miliar rupiah mengalami penurunan sekitar 16,02% jadi untuk sirkulasi supply nya di 40% dan buat teman-teman semua kalau misalkan kalian ingin lihat volume transaksi di DEX ya dan juga ini di cek nah disini perbandingannya kalau di cek kita lihat disini dalam waktu 24 jam itu sekitar 1 juta dolar dan untuk di DEX kita bisa lihat disini dalam waktu 24 jam itu sekitar 145.169 USD guys dan buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior pelajari lebih dalam lagi dan apa aja sih yang ada di bitcar bris ini ya jadi yang kita ketahui si bitcar bris ini memiliki penawaran yang sangat luar biasa ya dari gas binya yang murah dan 0 bisa dikatakan 0 dan dengan kecepatan transaksi itu sekitar 100 ktps guys jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan pengembangan dari bitcar bris ini sedang berjalan dan mudah-mudahan bisa cuan dan ngepam ya kita sih berharap akan ada pembakaran besar-besaran kita ya di bitcar bris ini guys oke disini kita kutip dari bitcar official dan kabarnya untuk pembaharuan pi bris jadi update dari bitcar official kami sudah siap meluncurkan versi beta dan gateway pembayaran bitcar bris di luar rantai bitcar dan kita bisa lihat disini tim kami telah menerapkan kontrak di testnet untuk pengujian alpha saat kami menyelesaikan proses pengujian kami akan melanjutkan dengan api menghubungkan ke atau mengubah dan membuat versi beta secara hidup gitu ya jadi ini yang kita nanti-nantikan mudah-mudahan si pi bris ini bisa ramai digunakan ya jadi seperti token sebelah atau koin sebelah si bainu kan banyak sekali untuk transaksi pembayaran dan mudah-mudahan dengan rilisnya si pi bris ini akan mempermudah jalannya project electric card bitcar itu ya si mobil elektrik dari bitcar bris gitu guys jadi buat teman-teman semua kalau misalkan itu dirilis dan mungkin saja kita bisa menggunakan bitgrini untuk bertransaksi di perusahaan tersebut gitu guys jadi buat teman-teman semua tetap stay tune dan jangan kalian tinggalkan channel ini ya kalian harus subscribe dan like video ini guys karena kalian akan mengetahui update-update terbaru dari bitcar bris dan sekecil apapun itu update-nya kita akan update setiap hari ya kalau misalkan kita nggak ada kendala dan kesibukan lainnya gitu guys seperti biasa kita kutip dari kucoin untuk update harga BTC KCS dan juga ETH dan kita bisa lihat disini untuk harga BTC itu mengalami penurunan sekitar 2,30 persen di harga 19.174 USD dan untuk KCS itu mengalami kenaikan sekitar 4,25 persen di harga 9,95 USD dan kalau untuk harga ethereum dia mengalami penurunan sekitar 1,95 persen dan harganya sekitar 1295 USD dan kita akan lihat harga bitcar bris disini kita scroll scroll ke bawah dan oke jadi untuk harga bitcar bris mengalami penurunan sekitar 3,45 persen di harga 0,007 rupiah dan untuk MACDRSI nya itu mengalami pantulan guys karena video sebelumnya kita review dan kita lihat yang garis kuning itu akan terjadi persilangan dan mengalami penurunan di bagian ini ya tapi dia terjadi pemantulan sedikit dan membuat candle warna hijau di MA cross nya gitu di charge nya gitu ya dan untuk sinyal MACD nya itu menunjukkan sinyal yang warna hijau jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ini jadi pantulan maka si bitcar akan terjadi kenaikan dalam beberapa hari ke depan dan kalian juga harus riset secara mandiri ya agar kalian juga gak salah entry gitu guys kalau kita lihat dari garis yang warna pink itu masih akan terjadi penurunan ya karena masih berada di atas garis kuning dan juga biru dan buat teman-teman semua tetap disclaimer mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan si bitcar ini bisa naik dan untuk RSI nya bisa melewati garis nol yang akan agar terjadi kenaikan gitu guys oke jadi buat teman-teman semua terima kasih udah nonton dan mungkin kabar berita dari bitcar bridge cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye terima kasih terima kasih